Hai baik kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara klaim BPJS ketenaga kerjaan melalui handphone khususnya handphone Android kita mulai pertama-tama Hai dengan mengakses alamat situs asli BPJS ketenaga kerjaan itu BPJS ketenaga kerjaan.go.id Oke langsung saja kita akses Hai nah pada saat kita mengakses situs BPJS ketenaga kerjaan pertama-tama mungkin kita akan dialihkan ke situs mobile yaitu situs m.bpjs ketenaga kerjaan.go.id lalu bagaimana selanjutnya karena disini kita akan memproses sebuah klaim jadi klaim tidak dapat dilakukan di situs mbpjs ketenagaan.go.id jadi jadi kita harus melakukan sedikit perubahan yaitu dengan klik Hai titik tiga yang ada di sebelah kanan atas aplikasi Chrome kita oke lalu kita klik minta situs desktop ya situs desktop agar menampilkan situs seperti tampilan dalam sebuah komputer baik sudah tampil lalu disini akan tampil situs BPJS tenaga kerjaan jika kita akses melalui komputer lalu kita pilih menu tenaga kerja disini di sebelah kanan ya klik tenaga kerja baik jika sebelumnya kita sudah pernah mendaftarkan kita di BPJS TK maka kita tinggal bisa langsung login saja tetapi misalkan kita belum punya akun di BPJS ketenaga kerjaan mungkin pertama-tamanya dulu kita harus registrasi oke klik registrasi disini nanti kita akan dialihkan ke halaman registrasi dimana kita harus mengisi data-data yang dibutuhkan untuk proses registrasi data-data ini adalah data-data yang harus sesuai dengan data-data kita diisi data yang sesuai diisi dengan nomor KPJ aktif nomor KPJ yang akan kita claim atau kita cek saldonya terlebih dahulu ya setelah masukkan nomor KPJ kita masukkan nama lengkap kita selanjutnya tanggal lahir kita nomor IKTP nama ibu kandung kemudian nomor handphone nomor handphone adalah nomor handphone yang kita gunakan agar nanti saat ada SMS dari pihak BPJS ketenaga kerjaan itu bisa terkirim ke nomor yang kita pakai email email ini adalah hal yang paling penting karena pin yang akan dikirimkan BPJS ketenaga kerjaan itu melalui email kemudian nanti konfirmasi untuk proses claim juga melalui email oke setelah semua diisi lengkap kita masukkan kode keamanan yang tampil oke masukkan lalu klik saya setuju kemudian submit data oke klik submit data oke setelah melakukan proses registrasi dengan mengisi semua data yang diperlukan secara lengkap selanjutnya kita bisa langsung melakukan login di halaman BPJS ketenaga kerjaan.co.id caranya kita tinggal masuk ke menu login klik kemudian kita masukkan email yang tadi kita daftarkan saat proses registrasi kemudian memasukkan pin yang dikirimkan melalui email kita oke masukkan email kemudian masukkan pin lalu masuk sign in oke setelah sign in kita akan dialihkan ke menu halaman layanan BPJS ketenaga kerjaan di mana akan tampil 5 menu diantaranya adalah untuk mengecek saldo rincian saldo JHT tahunan profil dan simulasi JHT perhitungan saldo di sini kita akan pilih menu e-claim JHT untuk proses klaim BPJS ketenaga kerjaan kita kemudian akan tampil untuk formulir pengajuan klaim kita pilih terlebih dahulu nomor KPJ yang akan kita klaim pilih aksi pengajuan klaim kemudian isi jenis klaim kita jenis klaim dipilih berdasarkan klaim yang akan kita lakukan apakah itu meninggal dunia oke kita pilih menu klaim misalkan untuk karyawan yang habis masa kerja kontraknya kita pilih pemutusan hubungan kerja atau PHK kemudian submit form akan tampil menu di bawah untuk kelanjutan proses klaim klik lanjutkan pada proses selanjutan kita akan tidak ditampilkan untuk formulir pengajuan klaim kita baik di sini cabangnya kita pilih dimana proses kita akan melakukan klaim pilih pilih kita masukkan misalnya saya memilih di daerah pulang kata pulang kata kita tinggal dipilih saja di sini untuk kantor cabang yang akan kita pilih untuk melakukan proses pengajuan klaim kemudian oke sudah terlihat otomatis kemudian terakhir yang harus kita lakukan adalah memasukkan foto-foto yang sebelumnya sudah kita siapkan untuk proses klaim diantaranya foto foto pak laring foto copy buku rekening foto copy identitas diri atau KTP foto copy katu keluarga katu peserta bekerja sekretanaga kerjaan untuk playlist sendiri minimal ukurannya 100 KB dan maksimal itu 1,8 MB jadi jangan melebihi 1,8 MB oke setelah kita memasukkan semua formulir yang dibutuhkan scan atau foto tersebut kemudian kita simpan setelah proses penyimpanan mungkin kita harus menunggu beberapa saat agar foto dan scanan formulir yang kita lampirkan terupload terupload tunggu beberapa saat hingga nanti akan muncul mungkin biasanya muncul pesan error namun sebenarnya untuk formulir sendiri sudah terupload ke BPJS Ketenagakerjaan nanti kita akan mendapatkan email setelah proses penyimpanan di mana kita akan mendapatkan email pemberitahuan untuk proses selanjutnya setelah proses pihak BPJS Ketenagakerjaan memeriksa bukti rekaman dari formulir kita oke mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan untuk informasi cara klaim BPJS Ketenagakerjaan melalui HP Android untuk menghindari kita melakukan proses klaim melalui calo-calo yang sebenarnya diilegalkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri oke terima kasih untuk perhatiannya jangan lupa like atau tinggalkan komentar untuk proses yang belum atau kurang dipahami atau bisa subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya atau juga bisa share informasi ini bagi rekan-rekan kita yang membutuhkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih